Negara yang dikenal akan wafel lezatnya, bir yang istimewa dan arsitektur yang memukau, Belgia. Meski menawa dan penuh paradoks, Belgia adalah salah satu negara dengan tingkat kejahatan cyber tertinggi di dunia. Di sisi lain, Belgia negara ini juga terkenal sebagai salah satu negara dengan populasi ateis tertinggi di dunia. Hubungan antara kepercayaan, etika, dan kejahatan cyber di negara ini menawarkan padangan yang unik dan menarik. Mari kita selami lebih dalam tentang pintu gerbang Eropa ini. Sejarah Belgia Belgia adalah negara di Eropa Barat yang memiliki sejarah penuh perjuangan dan pergulatan. Sejak dijajah oleh kekaisaran Romawi hingga berabad-abad, kemudian dikuasai oleh berbagai kekuasaan Eropa seperti Spanyol, Austria, Perancis, dan Belanda. Belgia akhirnya merdeka pada tahun 1830, terbagi menjadi dua wilayah utama, Flanders yang berbahasa Belanda dan Wallonia yang berbahasa Perancis. Belgia juga mengalami banyak pertempuran penting selama Perang Dunia I dan II. Pasca Perang Dunia II, Belgia menjadi pendiri dan anggota aktif dari berbagai organisasi internasional, termasuk NATO dan Uni Eropa. Informasi Belgia Belgia, sebuah negara yang terletak di Eropa Barat, menempati area seluas 30.528 km persegi. Dengan populasi sekitar 11,5 juta orang, Belgia memiliki keragaman budaya yang kaya dan bahasa yang beragam, dengan tiga bahasa resmi yaitu Belanda, Perancis, dan Jerman. Ibu kota negara ini adalah Brussels, yang juga menjadi basis Uni Eropa dan NATO. Mata uang yang digunakan adalah Euro. Dalam hal agama, Belgia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama katolik, sekitar 50% dari populasi. Sedangkan sekitar 32% mengidentifikasi diri sebagai irreligius, termasuk ateis dan agnostik. Sementara itu, umat Islam dan orang yang menganut agama lainnya, masing-masing menjangkup sekitar 5% dan 2% dari populasi, dengan sisanya yang tidak spesifik. Informasi Pendapatan dan Pekerjaan Pendapatan per kapita di Belgia pada tahun 2022 sekitar 772 juta rupiah. Rata-rata pendapatan per kapita di Belgia tahun 1957 sampai 2022 sekitar 278 juta. Sementara itu, upah minimum rata-rata di Belgia per bulan berkisar 35 800 juta rupiah. Jumlah ini bisa berubah setiap tahun, dan juga bisa bervariasi tergantung pada wilayah tertentu di Belgia. Orang Belgia bekerja di berbagai sektor, dengan dominasi sektor jasa yang mencangkup kesehatan, pendidikan, keuangan, dan industri kreatif. Industri manufaktur dan konstruksi juga penting. Sementara teknologi dan sektor hijau berkembang pesat. Banyak warga Belgia juga bekerja untuk pemerintah dan Uni Eropa. Mengingat, Brussel adalah pusat administratif Uni Eropa. Mereka umumnya menikmati perlindungan pekerja yang kuat, termasuk hak cuti dan fleksibilitas jam kerja. Kehidupan dan kebiasaan orang Belgia Orang Belgia dikenal dengan sopan santunnya, keramah-tamahan, dan kecintaan pada kualitas hidup yang baik. Mereka menghargai privasi dan sering menjaga jarak sosial. Tetapi, saat bersosialisasi, mereka menikmati kebersamaan dengan makanan dan minuman yang baik, khususnya bir, coklat, dan waffle, yang merupakan bagian integral dari budaya Belgia. Multilinguisme adalah normal. Mayoritas orang Belgia lancar berbicara beberapa bahasa, terutama bahasa Belanda, Perancis, dan Inggris. Mereka juga sangat menghargai puntualitas dan orang yang tepat waktu. Seni dan sejarah dihargai. Dan negara ini dikenal dengan arsitektur gotik dan art noveaunya yang menawan. Meski punya tiga wilayah berbahasa yang berbeda, yaitu Flandria, Faunia, dan Brussel, mereka tetap menjunjung tinggi keanekaragaman dan persatuan. Fakta Unik Belgia Belgia merupakan negara dengan letak geografi strategis, dikelilingi oleh beberapa negara seperti Perancis, Jerman, Luxembourg, dan Belanda. Belgia adalah salah satu negara paling padat penduduk di Eropa, dan sejak kemerdekaannya menjadi demokrasi perwakilan yang dipimpin oleh monarki konstitusional turun-temurun. Belgia memiliki sistem pemerintahan monarki konstitusional, dan negara ini memiliki satu raja dan enam bentuk pemerintahan, termasuk pemerintahan federal dan lima pemerintahan regional. Belgia dikenal memiliki latar belakang sejarah yang kaya, dan merupakan negara asal dari berbagai penemuan besar, seperti teori Big Bang dan permainan kriket. Pria Belgia memiliki tinggi badan kedua tertinggi di dunia. Belgia dikenal sebagai pusat berlian dunia. Dengan kota Anwerpen sebagai salah satu pusat perdagangan berlian terbesar di dunia. Cara pergi ke Belgia Untuk sampai ke Belgia dari Indonesia, Anda perlu menempuh jarak sekitar 11.765 km, menggunakan penerbangan internasional. Lama penerbangan langsung rata-rata adalah sekitar 15 sampai 18 jam, tetapi waktu ini dapat lebih panjang jika ada transit, biasanya di Dubai, Doha, atau Istanbul. Mengenai biaya, harga tiket pulang pergi bervariasi, tergantung waktu pemesanan dan maskapai. Namun, biasanya antara 10 juta sampai 20 juta atau lebih. Berikut adalah estimasi biaya hidup saat berwisata di Belgia. Transportasi Ada beberapa pilihan transportasi umum di Belgia, seperti bis, tram, dan kereta api. Ada anggaran khusus bagi wisatawan di bawah 26 tahun dan di atas 65 tahun, dan tiket akhir pekan dapat memberi Anda diskon hingga 50%. Sewa mobil juga merupakan pilihan dengan harga sewa antara 1.634.000 sampai 3.554.000 rupiah, tergantung pada jenis kendaraan. Harga bensin di Belgia adalah sekitar 21.000 rupiah per liter. Akomodasi Jika Anda memilih hotel untuk menginap, harga dapat naik hingga 2.668.000 rupiah per malam. Makanan Untuk biaya makan kurang lebih 160.000 sampai 240.000 rupiah untuk makan di restoran lokal. Tiket wisata Biaya tiket masuk atraksi wisata di Belgia beragam. Banyak diantaranya berkisar dalam angka puluhan euro. Secara total, biaya liburan termurah di Belgia adalah sekitar 6.900.000 rupiah selama satu minggu. Namun perlu dicatat bahwa biaya ini sangat tergantung pada gaya hidup dan referensi wisatawan, serta musim dan waktu pemesanan. Beberapa hal yang harus dihindari saat berinteraksi dengan orang Belgia. Menghormati bahasa Belgia adalah negara multibahasa dengan asumsikan bahasa yang dituturkan seseorang berdasarkan tempat tinggal mereka. Penghargaan privasi Orang Belgia cenderung menjaga privasi mereka, jadi hindari pertanyaan yang terlalu pribadi. Etika makanan Jika Anda diundang makan malam, tunggu sampai tuan rumah memberikan sinyal sebelum mulai makan. Ketepatan waktu Pastikan Anda selalu tepat waktu untuk janjian atau beritahu jika Anda mungkin terlambat. Humor Meskipun orang Belgia dikenal memiliki humor, hindari lelucon tentang topik sensitif seperti politik atau bahasa. Tempat yang tidak aman dan faktor yang dapat mempengaruhi keamanan di Belgia. Area tertentu di kota besar. Beberapa area di Brussel dan Unwerpen seperti area stasiun kereta api Brussel Midi dan Unwerpen Nord mungkin kurang aman terutama pada malam hari. Kejahatan jalanan Pencopetan, perampokan, dan penipuan dapat terjadi, terutama di tempat-tempat berkerumun seperti transportasi umum dan tempat wisata. Terorisme Belgia telah mengalami serangan teroris di masa lalu. Walaupun resiko saat ini dianggap rendah, jadilah waspada dan patuhi petunjuk keamanan. Protes dan Demonstrasi Protes dan aksi mogok dapat menyebabkan gangguan dan terkadang dapat berubah menjadi kekerasan. Belgia Sebagai negara anggota Uni Eropa dan tuan rumah bagi banyak institusi internasional termasuk NATO dan Uni Eropa, memainkan peran penting dalam politik dan stabilitas global. Walaupun dihadapkan dengan tantangan multibahasa dan ancaman keamanan tertentu, mengelola perbedaan ini dengan bijaksana memampukan Belgia untuk mempertahankan posisinya sebagai pemain penting dalam diplomasi internasional. Belgia membuktikan bahwa suatu negara kecil dapat mempengaruhi global yang signifikan. Selamat menjelajah!